hai oke selamat datang di arduino studio nah ini adalah lanjutan dari video sebelumnya jadi kita akan lanjutkan prosesnya untuk mengolah data kegembar dari saluran mitigasi nah disini kita ada input dari untuk poin yang dari hasil survei kemudian selanjutnya ini kita rapikan terlebih dahulu ya untuk titik poinnya disini kita langsung klik ini aja kemudian kita poin group property kemudian disini ada poin style nya disini kita klik ini aja ini kita akan kecilkan untuk poinnya poinnya adalah yang X ini kita mau ganti seperti apa mau poin aja titik plus atau X atau garis seperti ini aja kotak bulat semuanya bisa nah kita pilih yang X ini aja ya kita notakan semua ini kita kecilkan jadi 0,1 kita lihat hasilnya seperti apa nah terlalu kecil ya kita besarkan terlebih dahulu nanti 0,3 nah kurang lebih seperti itu cukup kemudian untuk teksnya disini kita gantinya di poin label style ya kita ganti kemudian disini ada pilihan tiga ada poin description poin number poin elevation nah yang pertama ini kita ganti poin description nya dulu disini kita ganti jadi 0,5 kita coba lebih dahulu 0,5 kemudian untuk gap nya disini ada kita turun ke bawah disini ada gap kita jadikan 0,2 nah kurang lebih seperti itu kemudian untuk poin number nya juga kita ganti 0,5 ini kita masih coba coba dulu ya hasilnya terseperti apa 0,2 nanti untuk poin elevasinya setelah kita ganti 0,5 gap nya juga kita ganti 0,2 nah kita lihat dulu hasilnya seperti apa apakah sudah cukup rapi nah kurang lebih seperti ini kalau ini terlihat kurang rapi silahkan dirapikan lagi tapi kalau menurutku ini cukup rapi tinggal ini aja apa namanya akan saya hilangkan untuk poin number nya biar nggak banyak teks ya di sini poin number kita hilangkan nah kita ganti aja visibility nya kemudian kita ok kita apply nah cukup seperti ini nah ini sekiranya sudah cukup seperti ini ya kemudian selanjutnya kita lanjut ke pembuatan dari konturnya nah setelah ini kita masuk ke service sebelah kiri ini ya kita klik kanan kita klik surface nah dan kita kasih nama saluran satu kontur saluran R1 ruas satu ya kontur kemudian untuk style nya disini kita pakai yang satu dan lima nah dan kita ok kemudian untuk render materialnya disini kita pakai by layer aja kemudian kita ok nah selanjutnya kita buka untuk service nya ini ya kita buka kemudian karena kita punyanya data dari point grid ini nah ini juga ada grupnya yang telah kita buat pada video sebelumnya point group saluran satu R1 ya nah disini maka kita pilih yang point group kita akan membuat kontur dari point group ini disini kita klik kanan add kemudian kita pilih saluran R1 kemudian kita apply nah sudah seperti ini hasilnya nah karena disini saya rasa kurang rapi ya ini bisa kita rapikan lagi caranya kita rapikan disini kita klik aja di konturnya ini kemudian kita edit surface style nah untuk disini kita edit dulu aja untuk major minor kemudian kita aktifkan untuk triangle nya kita apply nah ini kan kelihatan kurang rapi ya karena kita butuhnya saluran ini memanjang nah karena ada ini nah perlu kita rapikan terlebih dahulu nah ini kita klik aja ini untuk konturnya kemudian kita edit surface kemudian kita delete line nah ini kita ulangi lagi kita klik konturnya kemudian kita edit surface kemudian kita delete line kita delete kita delete sekiranya kalau ada yang offset dari garisnya kita delete aja untuk kita enter ya nah proses ini tidak bisa dilakukan kalau bentuk konturnya masih dalam garis tidak bentuk triangle nah jadi kita harus tetap melakukan mengaktifkan untuk triangle nya nah dan kita kembalikan lagi kita apply nah hasilnya disini masih terlalu jelek ya untuk konturnya nah coba kita 3D kan ini masih belum kelihatan saluran ya dia masih acak-acakan untuk konturnya jadi dia tidak bentuk saluran ya nah caranya kita kembali kita kembali ke klik kanan edit surface style kita aktifkan lagi untuk triangle nya nah kemudian kita matikan untuk major minor nya kita apply nah disini bisa kita lihat untuk garis-garisnya antara garis cross yang ini kemudian cross yang ini dia tidak nyambung ya jadi disini kita perlu merapikannya nah caranya seperti apa kita klik aja konturnya kemudian kita edit surface kemudian disini kita kita add line nah disini kita lihat aja untuk elevasinya pada cross ini dan cross ini misal disini ada elevasi 15,4 ya kita klik aja di 15,4 ini kemudian kita cari disini yang mendekati di elevasi segitu nah disini ada 15,7 kita klik aja nah dia langsung bentuk garis nah ini tandanya antara elevasi ini dan ini itu nanti dia akan membuat surface sendiri kemudian kita pilih lagi untuk 15,1 kita masukkan disini kemudian ini kita larut di S nya ini kemudian ini ada yang 16 kita masukkan di 16 ini nah dia akan bimbang bentuk sendiri nanti 16 kemudian disini 16 kemudian terus seperti itu sampai ujung kita rapikan terlebih dahulu 14,9 disini ada 14,4 8 ada 16,2 disini ada 16,3 nah usahakan nanti tidak ada bentuk garis yang seperti ini ya jadi semuanya ketemu semuanya lurus sampai ke depan ini ada elevasi 15,2 kita kita arahkan aja di 15,1 ini nah ini ini 15,2 disini kita cari juga 15,0 yang mendapatkan 15,2 nah disini ada 15,3 kita teruskan aja ini ini 16 nah sampai serapi mungkin ya kalau seperti ini prosesnya jadi dia tidak ada garis yang lintang usahakan untuk crossnya garis cross ini dia tidak ada yang bentuk segitiga seperti ini kalau ada seperti ini kita klik aja kemudian kita arahkan ke poin yang sisinya ini nanti elevasi 16 kita klik aja kesini nah dia akan hilang seperti ini kalau ada seperti ini kita sambungkan juga nanti elevasi di 14 ini juga kita uruskan nah ini bisa kita lanjut sampai ke ujung ya berarti nanti ini kita skip aja karena ini prosesnya memakan cukup waktu nah terus selanjutnya nanti kita lanjut di video selanjutnya oke mungkin cukup sekian materi kali ini apabila kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan share apabila kalian tertarik dengan video seperti ini oke sampai jumpa di materi selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax